Pemirsa, salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari lingkungannya. Karena itu, perhatikan baik-baik lingkungan Anda. Apakah Anda dikelilingi orang baik? Atau justru orang-orang yang bisa menjerumuskan Anda dalam kejahatan? Benar kata pepatah ya, untuk menjadi baik berkumpulan dengan orang-orang baik. Mereka akan mempengaruhi kita berperilaku baik dan menjadi pribadi yang lebih baik. Seorang pria terkapar, usai ditangkap warga dan santri. Pria ini baru saja menyerang seorang kiai di pondok pesantren Anur Indra Mayu, Jawa Barat. Bukan hanya kiai Farid Aser, istri dan keponakannya pun terkena sabatan senjata tajam. Pelaku terbilang nekat. Ia mencari dan menganyaya korban yang sedang wiritan di dalam musola. Ternyata, sebelum menyerang, masuk ke dalam musola, pelaku lebih dulu menganyaya istri dan keponakan korban di rumahnya yang masih di lingkungan pondok pesantren. Pertama datang ke pesantren menanyakan pak kiai, pak kiainya tidak ada sehingga istrinya lah yang menjadi sasaran tersangka dan keolakannya. Setelah dari rumah pak kiai, karena pak kiai tidak ada, maka tersangka mencari pak kiai yang biasanya marah-marah begini, wiri di musola ibu. Belum diketahui pasti, motif pelaku menyerang pimpinan pondok pesantren ini. Polisi terus menggali informasi dari pelaku. Sementara, ketiga korban saat ini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit.